Jafar Naya bin Ahmad Naya jadi calon jamaah tertua asal kota Ambon. Ia saat ini berusia 93 tahun dan akan berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Pria kelahiran liang 5 September 1929 itu nampak sangat semangat untuk menjalankan ibadah yang masuk dalam rukun Islam kelima itu. Saat diwawancarai, Jafar hanya mengatakan bahwa ia kuat dan sehat untuk berangkat haji. Saya kuat, sehat, dan senang, kata Jafar di sela-sela pelepasan jamaah haji di Gedung Asari, Senin 12 Juni 2023. Jafar mengaku telah mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah haji sejak tahun 2012 silam. Diberitakan pemerintah kota Ambon melepas 314 calon jamaah haji di Gedung Asari, Senin 12 Juni 2023. 314 calon jamaah haji itu terdiri dari 115 laki-laki dan 199 lainnya perempuan. Mereka berasal dari 4 kecamatan yang ada di kota Ambon yakni 235 orang dari kecamatan Sirimau dan 26 orang dari kecamatan Nusaniwe. Selain itu, 39 orang lainnya dari kecamatan Baguala dan 14 orang dari kecamatan Teluk Ambon. Terima kasih.